Ya hai, kembali lagi di Satupna Studio. Pertama-tama siapkan posisi rebahan kalian, dan siap-siap menghayal memiliki rumah impian kalian melalui desain kali ini. Dan aku akan memberikan referensi desain rumah kontrakan dengan ukuran 2,5 x 6 meter. Desain kecil ini cukup banyak di request di kolom komentar, jadi buat kalian yang ingin request desain rumah secara gratis, bisa langsung tulis di kolom komentar. Yuk langsung saja ke gambaran dana rumahnya. Pada adenah rumah yang pertama, terdapat ruang tamu dengan ukuran panjang 2,5 meter dan lebarnya 2 meter. Dan di depannya terdapat kamar mandi dengan ukuran panjang 1,3 meter dan lebarnya juga 1,3 meter. Yang terakhir terdapat area dapur dengan ukuran panjang 2,5 meter dan lebarnya 1,7 meter. Dan untuk lebar total bangunan 5 meter. Kedua rumah sama ukurannya. Lanjut ke dana lantai 2. Pada dana lantai 2, naik melalui tangga melingkar, terdapat karya kamar tidur dengan ukuran panjang 3,5 meter dan lebarnya 2,5 meter. Dan di depannya terdapat area balkon untuk sirkulasi dengan ukuran panjang 2,5 meter dan lebarnya 1 meter. Setelah kalian melihat dan mendengarkan penjelasan tentang referensi dana rumah tadi, selanjutnya aku akan memberikan video simulasi tentang rumah tersebut. Ya ini dia tampilan eksterior dari rumah kontrakannya. Dengan tampilan gaya modern minimalis mampu membuat kesan rumah lebih besar dan lebih mahal. Untuk fasadnya yang digunakan di rumah pertama bagian kanan, di teras menggunakan papan kayu lebar sebagai fasadnya. Dan untuk dindingnya juga ditempel tempelan kayu PVC dan terdapat pintu kaca yang juga jendela sebagai sirkulasi udara. Lalu untuk di lantai 2, terdapat balkon yang berbentuk setengah lingkaran dengan finishing cat berwarna putih dan railingnya menggunakan besi dan material kayu. Ya sekian untuk rumah kontrakan yang pertama dan untuk rumah kontrakan yang kedua tidak jauh berbeda. Untuk fasadnya sama menggunakan kayu tapi menggunakan balok kayu yang dijejekan di teras membentuk siku. Dan pada dindingnya ditempel kayu tempelan untuk pembatas hiasan antara pintu dan jendela. Untuk pintu dan jendela menggunakan model yang sama dan pada balkon berbeda hanya di tembok melingkar yang diberi wallpaper tempelan kayu. Dan untuk atap keduanya sama-sama menggunakan atap dak model plana. Ya sekian untuk penjelasan eksteriornya. Selanjutnya untuk interiornya kalian bisa menyaksikannya dengan santai sambil rebahan dan ngopi ngehalu. Semoga semua impian kalian terwujud. Terima kasih sudah nonton. Terima kasih sudah menonton. 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 menonton. Terima kasih sudah menonton. terima kasih sudah menonton. terima kasih sudah menonton.